Kalau terdakwa sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Minus? Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi sebutin aja, tidak apa-apa kamu ahli kok. Terindikasi berbohong. Kalau terdakwa putri. Terindikasi berbohong. Hasil tes poligraf atau tes kebohongan terhadap lima terdakwa kasus dungan pembunuhan berencana Brigadir C akhirnya terungkap di persidangan pada Rabu 14 Desember 2022. Ahli poligraf dari polisi Aji Febrianto Aroshid mengungkapkan terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati mendapatkan skor minus yang berarti terindikasi berbohong. Lantas, bagaimana cara kerja tes kebohongan atau tes poligraf ini? Tes kebohongan atau tes poligraf adalah tes yang merekam sejumlah respon tubuh untuk menentukan apakah seseorang berkata jujur atau berbohong. Dilansir dari BBC, alat ini tidak mengukur kebohongan secara langsung. Namun, tes ini akan mengukur efek tak langsung dari kebohongan berupa perubahan perilaku dan fisiologis. Perubahan ini misalnya tekanan darah, perubahan pernafasan, dan keringat di telapak tangan. Informasi perubahan ini kemudian dikumpulkan untuk memberikan gambaran kejujuran seseorang. Untuk menjalani tes poligraf, alat ini akan dipasang di jari atau telapak tangan dengan dua tabung dililitkan di bagian dada dan perut. Tujuannya untuk merekam aliran darah dari subyek yang ditanya. Menurut laman American Psychological Association, penanya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum tes poligraf. Pertanyaan ini bertujuan untuk memastikan subyek atau pelaku yang ditanya memahami pertanyaan. Ada pun format tes yang paling banyak digunakan adalah Control Question Test atau CQT. Masih dari sumber yang sama, seseorang dapat menipu tes poligraf atau tes kebohongan. Namun, membutuhkan pelatihan untuk melakukannya. Sementara itu, Aji menuturkan tes poligraf yang dilakukan Polri pada lima terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J mengandung keakuratan di atas 93 persen. Terima kasih telah menonton!